Tok Tok, Assalamualaikum Sayang mas sudah pulang, buka pintunya Ujar Satya sambil terus mengetuk pintunya Iya mas, sebentar Sahut Andin dari dalam Andin hanya mengenakan kimono saja Karena dia baru saja mandi Dia pun melangkakan kaki Menuju ke pintu depan rumah Dan membukakannya untuk suaminya Krek Assalamualaikum mas Lalu Andin mencium tangan suaminya dengan taksim Ayo mas duduk dulu mas Ucap Andin sambil tersenyum ramah Kepada Satya Bentar ya, Andin ambilkan kopi Kemudian Andin ganti baju dulu Ucap Andin sambil Mengedipkan matanya Sambil menunggu Andin, Satya pun Mengulirkan layar HPnya Dia pun berselancar di dunia maya Tak berselang lama Andin pun mendekatinya Ini mas kopinya, ini cemilannya Kebetulan tadi aku beli martabak manis Di depan Sahut Andin sambil tersenyum Wah, enak ini Kamu memang istri yang pintar Ucap Satya Sambil mencubit pipi Andin Oh iya, Ibu tidak mau Meminjamkan Sertifikat rumahnya pada kita Aku sudah berusaha Maksimal memujuknya Tetapi dia tetap tidak mau Maafkan aku ya, Ibu Ucap Satya menunduk Karena tak berani Menatap wajah istrinya Sudah aku duga Ibu pasti tidak mau Meminjamkan sertifikatnya Pada kita Mas Ucap Andin Dengan nada kesalnya Baiklah, aku tidak akan Memaksa kamu Untuk meminjam Sertifikat pada Ibu Mungkin Aku akan menggunakan Uang pribadi milikku Untuk membangun garasi Jawab Andin Dengan raut wajah Yang sekesal Satya merasa Lega kali ini Dia selamat Dari amarah sang istri Rasanya Satya Tidak betah Berada di rumah Ia ingin Berada lama Di tempat kerja Sebab dirinya Merasa tertekan Saat berada di rumah Tapi ada syaratnya Loh mas Ujar Andin Yang tak mau Begitu saja Tanpa syarat Yang harus dilakukan Oleh suaminya Syaratnya apa Ujar Satya Sambil menatap Andin lekat-lekat Kamu harus balik Nama sertifikat Rumah ini Menjadi nama ku mas Apa kamu bilang Seketika Satya terkejut Mendengar permintaan Andin Kenapa kamu kaget mas Kita kan suami istri Aku sudah mengeluarkan Banyak uang Untuk membantumu mas Bagaimana mas Kita segera Ke kantor Noko Tari saja Ujar Andin Sertifikat rumah ini Memang atas nama Satya Dia sangat mudah Untuk menyetujui Permintaan Andin Walau Sebenarnya Satya Merasa berat hati Keesokan harinya Setelah sarapan pagi Ternyata Ibunya Satya Datang ke rumah Tok Tok Assalamualaikum Satya Ucap Ibu Dengan nada Sedikit tinggi Iya bu Ada apa Hari ini Kamu gajian kan Ibu Boleh gak Pinjem uang Tiga juta saja Ucap ibu Dengan nada Memelas Dari dalam Andin berteriak Gak boleh mas Tidak bisa Ibu pinjem uang kita Enak aja Pinjem uang Kemarin Kita pinjem Sertifikatnya Untuk digadekan aja Gak boleh Sekarang malah Pinjem uang Gak bisa mas Gak bisa Taut si Andin Dengan nada Maranya Sedangkan di tempat lain Lisa Bersama Desi Sedang berbincang Di cafe Kamu mau ngomong apa Tumpen banget Sahut Desi Dengan mata Yang memicing Keheranan Lisa menggigit Bibir bawahnya Sebab merasa malu Apalagi Tatapan Desi Begitu terpaku Padanya Dia merasa Tengah dikuliti Oleh teman baiknya itu Liz Kamu kenapa sih Kamu Kayak perempuan Yang lagi jatuh cinta aja Seketika Desi pun terkeke Dengan kalimatnya sendiri Eh tunggu dulu Eh tunggu dulu Desi melotot Saat Lisa malah menunduk Alih-alih menyangkal Kamu beneran jatuh cinta Kok bisa Sama siapa Tanya Desi Bertubi-tubi Dia tidak peduli Dengan keadaan sekitar Dan juga Dengan raut Kesal Lisa Yang dia butuhkan sekarang Ini adalah Kejujuran Sahabatnya itu Sebab dia sudah Kepo Setengah Mati Aku gak jadi ngomong deh Lisa menenggalamkan Wajahnya Dilipatan tangannya Eh mana bisa Liz Aku udah kepalang penasaran nih Tutur Desi manja Lisa mengebuskan nafasnya perlahan Dan menetalkan detak jantungnya yang tiba-tiba menggila Baru memikirkan lamaran Heru yang belum resmi Saja sudah membuat Lisa deg-degan Apalagi kalau sudah benar-benar terjadi Sebenarnya Kemarin ibunya Mas Heru Ngomong sama ibu Dan beliau berniat Menjadikan aku Sebagai menantunya Cicit Lisa malu Iya Ternyata Selama ini Mas Heru Suka sama aku Dan punya niatan serius sama aku Nah kemarin ibunya ngomong Kalau aku setuju Maka Mas Heru dan keluarjanya Mau datang ke rumah Untuk melamar secara resmi Balas Lisa pelan Masya Allah Lisa Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Aku ikut senang loh Apalagi Sekarang Inara Kelihatan deket banget Sama Mas Heru itu Dan ibumu juga sering ngomong Kalau Mas Heru itu Lelaki yang baik Dan juga soleh loh Desi sangat antusias Dia merasa kali ini Heru adalah laki-laki yang tepat Untuk menjaga Lisa dan Inara Jadi menurut kamu gimana? Tanya Lisa lagi Gimana apanya? Desi bertanya balik Ya ya Mengenai Mas Heru Apa kalau aku terima? Aku mengambil keputusan yang tepat Des Tanya Lisa pelan Keputusan yang tepat banget malahan Malah kalau kamu tolak Itu yang salah Yang terpenting adalah Kamu sendiri sudah tahu bagaimana Baiknya kedua orang tua Mas Heru itu Dia juga anak tunggal dan tidak punya saudara Jadi gak ada yang namanya kamu bakalan ditindas Sama keluarga toksik Kayak keluarga si Satya Ucap Desi dengan nada marah Lisa pun terdiam Benar apa yang dikatakan sahabatnya itu Heru dan kedua orang tuanya memang begitu baik Dan bijak Sangat berbeda dengan keluarga Satya Heru juga merupakan anak tunggal Dan tidak akan ada drama dengan ipar Seperti yang dulu Lisa jangan ditolak ya Kamu harus memikirkan juga Tentang Inara Dia butuh sosok ayah dan keluarga yang utuh Bukannya Satya dan istrinya itu Tidak mau bertanggung jawab Pada Inara Mereka tidak mau berhubungan Dengan Inara lagi Lis Ucap Desi dengan lembut Sambil memeluk sahabatnya tersebut Kamu berhak bahagia Dan mungkin saja Mas Heru Ini adalah jawaban Atas doa-doa yang kamu selama ini panjatkan Ucap Arum Sambil menepuk-nepuk bahuku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!